Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Oke kali ini saya akan review Lemari es merek Saab Dengan tipe SJ246FGMR Ini tempered glass Berwarna merah ya guys Oke guys Saya akan review lemari es merek Saab Dengan tipe SJ246FGMR Ini tampak depannya guys Ini material depannya Dia sudah tempered glass Sudah menggunakan kaca Dan juga berwarna merah Ini sebenarnya ada dua warna ya guys Selain merah Ada juga Yang berwarna silver Depannya Kulkasap ini Ini sudah Bersertifikat halal ya guys Ini oleh Majelis Ulama Indonesia Pertama di Indonesia ya guys Ini ada nomor registrasinya Untuk Lemari es yang bersertifikat halal Ini pertama kali di Indonesia ya guys Mari kita lihat Freezer nya Nah freezer nya Seperti ini guys Ini materialnya juga Sama seperti kulkas lainnya Dia menggunakan Mika akrilik Fiber Dan juga untuk Gasket nya Dia mudah dibersihkan ya guys Atau mudah dilepas Jadi bila mana anda Mau membersihkan Gasket ini Atau karet ini Tinggal lepas aja ya guys Ini mudah dibersihkan Ini mudah dibersihkan Dan mudah dipasang juga Oke dari bentuk Ice maker nya juga Seperti ini ya guys Jadi mudah Membuat es batu Oke ini tinggal Masukkan air Dorong Ketika sudah Menjadi es batu Kita tinggal putar aja Tinggal putar Sampai bunyi Klock ya guys Supaya jatuh ke bawah Ke bagian tempat ini ya guys Untuk es batunya Ini ada dua Tempat pembuat es batu Nah dari Sampingnya Terdapat Rak Ini rak nya terbuat dari plastik Atau fiber ya guys Seperti ini Nah untuk Ice maker nya Ini gak bisa dilepas ya guys Paten Ini Gak bisa dilepas Karena dibaut ya guys Oke untuk Jenis pendinginannya Seperti ini Untuk temperatur Suhu freezer Ini di Tengah-tengah aja ya guys Disesuaikan Dengan isi freezer Nah terdapat Di Dalamnya juga Terdapat Buku garansi Dan Buku manual ya guys Ini bergaransi Kompresornya 5 tahun Oke kita lihat Bagian Refrigrator ya guys Ini Bentuk desain Bagian bawahnya Untuk Membuka Bagian Refrigrator Atau bagian Freezer nya Kita dari Samping ya guys Ini dari Samping seperti ini Karena dari Samping ini Terdapat Seperti Bukaan pintu Nah ini Seperti ini ya guys Nah ini Buat Bagian Refrigrator nya Oke kita bahas Satu-satu ya guys Untuk bagian Pintunya juga Ini dari Mulai Bagian bawah Ketengah Ketengah Nah yang bagian Tengahnya juga Lihat Cuma terdapat Satu rak Ini disininya Tidak ada ya guys Ini buat Barangkali buat Botol besar Minuman yang besar Ini bisa taruh Di sebelah sini ya guys Nah paling atasnya juga Terdapat Telor Ini bila mana Anda suka Menaruh telor Di lemari es ini Ini bisa ya guys Ini terdapat Kita hitung dulu Berapa butir telor Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ada 16 butir Tempat telor ya guys Ini bisa Sampai Dua Tilo Lebih Guys Nah Untuk Bagian Fresh Room nya Ini terdapat Tulisan Nano Deodorizer Ini buat Anti bau ya guys Jadi Bila mana Ada makanan Yang beraroma Menyengat Ini Sudah Kefilter Oleh Nano Deodorizer Ini Oke Dari Lampunya Juga Dia sudah Menggunakan LED Lighting Jadi Lebih terang Berwarna putih Dan Hemat Energi Dan Untuk Pengaturan Suh nya Ada Minimal Maksimal Untuk Pengaturan Refrigerator Temperatur Kontrol Ini Sebelah Sini guys Ini Max Sebelah Kanan Untuk Untuk Yang Tengah Tengah Itu Yang Normal Untuk Minimal Bisa Kekiri Nah Dari Raknya Juga Dia sudah Menggunakan Rak Tempered Glass Ini Rak Tempered Glass Terdapat Dua Selving Rak Tempered Glass Sampai Bagian Bawah Oke Tempat Ini Tempat Buat Naruh Sayuran Atau Buah-buah Ya guys Ini Seperti Ini Untuk Bahannya Juga Menggunakan Plastik Atau Fiber Nah Tombol Ini Ini Buat Indikator Nyala Atau Tidak Lampu Bagian Refrigerator Ya guys Oke Sekian Dulu Review Dari Saya Untuk Lemari S Dua Pintu Merak Sub Ini Dengan Tipe SC 246 FGMR Berwarna Merah Bila Mana Anda Pertanyaan Dengan Kulkas Ini Atau Video Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Ya guys Atau Bila Mana Anda Suka Dengan Video Ini Silahkan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax